Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel uktamat ya di video ini kita akan belajar tentang limit aljabar atau bisa sebut juga limit fungsi aljabar ya tadi disini sama aja yaitu limit fungsi aljabar ini adalah materi matematika kelas 11 SM Oke simak terus sampai selesai biar nanti paham Oke sekarang kalau limit sebenarnya yang paling utama disini ini adalah limitnya itu x mendekati a a ini adalah bilangan real ya untuk fungsi efek sehingga tinggal kalian masukkan nilai a ini ke dalam efek sehingga ini adalah fa dan ini tidak boleh menghasilkan nol penol ya ketika a ini kamu masukkan ke efek maka tidak boleh menghasilkan penol penol jika nanti jika menghasilkan nol penol berarti ada dua cara mulai dari pengfaktoran kemudian yang kedua ini adalah bentuk akar atau bentuk sekawan atau akar ya Nah gini ya tapi kalau hasilnya tidak nol penol maka ini langsung berubah hasil Oke contohnya gini misalkan ada kita punya satunya kan limit x mendekati 2 yaitu 2e kuadrat min 1 dibagi x plus 1 maka ini tinggal kalian masukkan aja nilai 2 ke dalam sini 2 kali 2 kuadrat min 1 dibagi 2 tambah 1 4 kali 2 ada di 8 8 kurangi 1 ketemu 7 dibagi 3 mau sudah selesai karena tidak menghasilkan nol penol maka ini jawaban misalkan kok yang menghasilkan nol penol bisa berupa seperti ini yaitu limit x mendekati 1 misalkan x kuadrat min 3x plus 2 dibagi x kuadrat maka langkah pertama kalian cek aja kita masukkan sini oke berarti kan 1 kuadrat min 3x plus 2 ditambah 1 kuadrat min 1 ini kan menghasilkan nol penol ianya tidak boleh maka karena bentuk fungsi kuadrat maka tinggal kalian faktorkan ya pemfaktoran berarti ini pakai pemfaktoran karena berupa fungsi kuadrat tinggal kalian faktorkan aja berarti limit x mendekati 1 kita faktorkan ini x x x x x berarti kan faktorkan dikali 2 di jumlah min 3 1 sama 2 min min berarti ini karena ini berupa 1 berarti ya 1 1 plus min sehingga yang sama ini boleh kalian coret nih kita coret otomatis kan menyisakan limit x mendekati 1 berarti x min 2 ditambah x plus 1 tinggal kalian masukkan nilai 1 nya ke dalam sini berarti 1 min 2 dibagi 1 plus 1 sehingga kan hasilnya berapa berarti min 1 per 2 maka udah ketemu oke ya selain menghasilkan nol penol dari bentuk fungsi kuadrat kita pelajari juga apabila berbentuk ada akarnya ya bentuk yang ketiga apabila berbentuk akar misalkan berupa x min 4 dibagi akar x min 2 nah contohnya seperti ini maka ini tinggal kita masukkan cek aja apakah benar masih kan nol penol 4 min 4 dibagi akar 4 min 2 kan otomatis diberikan nol penol kalau tidak boleh maka kita lanjut dengan cara apa bentuk akar atau rasional dari akar kita kali pasionalnya dari akar x min plus 2 nya min 2 nya sehingga kita akali pakai rumus limit x mendekati 4 x min 4 dibagi akar x min 2 dikali akar x plus 2 dibagi akar x plus 2 ini kita kuadrat kan berarti akar x min 2 kuadrat ya yang bawah ini kita akali pakai a min 2 ya ya yang bawah ini kita akali pakai a min 3 A plus B kan menghasilkan berapa a kuadrat min 3 kuadrat ya kita lanjut lagi berarti limit x mendekati 4 yang atas biarkan x min 4 dikali akar x plus 2 dibagi ini kita kuadrat kan berarti akar x kuadrat min 2 kuadrat kita ubah lagi berarti limit x mendekati 4 x min 4 kali akar x plus 2 dibagi ini kan saya coret akarnya berarti x 2 kuadrat berarti 4 sehingga ada yang sama tinggal kalian coret nah selesai tinggal kita ambil sisanya berapa berarti limit x mendekati 4 akar 4 ditambah 2 akar 4 adalah 2 tambah 2 sama dengan 4 kalau sudah ketemu oke berarti ada 3 tipe tadi yaitu tipe yang pertama tidak menghasilkan 0 berarti ini langsung jawaban tipe yang kedua adalah jika dimasukkan 0 per 0 tapi berbentuk fungsi kuadrat itu ya kemudian apabila di tipe yang ketiga ada akarnya berarti 0 per 0 pakai merasionalkan bentuk akar kalau fungsi kuadrat otomatis pakai pomfak toran tadi oke silahkan ditanyakan kalau nanti belum paham ya nah nanti ini kan kita kita pakai part 1 ini adalah masih part 1 ya karena nanti ini kan masih soal standart artinya bisa dipakai pemfakturan biasa sama bentuk akar yang sederhana oke nanti jangan lupa diikuti di part yang kedua 2 yang pasti limit itu tidak boleh menghasilkan 0 per 0 oke ya tidak boleh menghasilkan 0 per 0 maka kalau menghasilkan 0 per 0 yang bisa gunakan pemfakturan kalau umsi kuadrat bentuk sekawan atau akar atau rasional akar pakai bentuk yang ada akarnya oke itu dulu ya jangan lupa nanti di subscribe sampai ketemu di video selanjutnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.